Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di pelajaran ke delapan Video ke delapan Setelah lima video sebelumnya Belajar terminal Video keenam Belajar desktop yaitu KDE Perkenalan Kemudian video ke tujuh kita lompat kembali Ke belajar terminal yaitu VIM Sekarang di video ke delapan ini Kita lompat lagi ke desktop Ya karena saya gak ada internet ini Jadi saya ngajar yang saya bisa aja Kita akan belajar KDE kembali Desktop Pemakaian desktop pada umumnya Tetapi kali ini kita tidak akan membicarakan Mengulang pembicaraan dasar yang kemarin Di video Ke enam Ya Apabila anda ingin belajar dasar-dasar KDE Desktop Linux secara umum Jangan lihat video ini Tapi lihat ke video yang sebelumnya Dan sekarang kita akan belajar disini Sesuatu Sebuah konsep Di Desktop Linux Yang anda gak temukan di Windows Yaitu Workspaces Ya Atau Virtual Desktop Atau Multiple Desktop Ya Oke Kalau anda selama ini belum pernah menggunakan Linux Maka mungkin anda Pertama kali akan bingung Dengan konsep ini Tetapi Saya akan tunjukkan Langsung aja sekarang Tekan Win T Ini punya saya ya KDE saya Jendela yang ada disini Saya bisa pindahkan kesini Saya bisa pindahkan kesini Yang ini bisa saya pindahkan kesini Saya bisa kembalikan lagi Kembalikan lagi Kembalikan lagi Nah Itu konsep workspace Di Linux Terutamanya di KTE yang sekarang kita bahas Oke Ini Kita bicara selayang bandang Bahwa Di Dunia Linux Kita Punya desktop yang banyak Seperti kemarin anda belajar Oke Dan Di KDE KDE pada khususnya Kita mengenal workspaces Konsep workspaces Bahwa Di Linux itu kita Kerjanya Multitasking Satu waktu Banyak task yang berjalan Nah Kalau di Windows kita Taunya Multitasking Seperti ini Nah Tapi di Linux kita Kita dikasih Multitasking yang Lebih bebas daripada itu Jadi Walaupun dalam satu desktop Kita bisa punya banyak Aplikasi yang berjalan Seperti ini Kita dikasih ke desktop lagi Lebih dari satu Kalau di Windows kita kan cuma satu Nah Apa gunanya ini Ya Selayang bandangnya Saya kasih contoh ya Misalkan saya jalankan LibreOffice disini Ya Oke Disini Desktop satu Kita jalankan LibreOffice Misalkan Winte Kemudian Di Desktop dua Kita jalankan Terminal Katakanlah disini Ping Google Dotcom Ya Katakanlah ini Anggaplah jalan Karena gak ada internet Jadi gak jalan Oke Terus yang lain-lain Kita taruh di Desktop no more 4 Bisa seperti ini Dan kita bisa menambahkan sendiri Desktop Jumlah desktopnya Gak cuma Empat Gak cuma dua Tapi bisa lebih dari itu Kita terserah Mau seperti apa Tapi Saya Saya pribadi Biasanya Desktop satu Saya pakai untuk kerja Mungkin Itu firefox Chromium Atau LibreOffice Desktop duanya terminal Saya biasanya kayak gitu ya Terus Desktop tiga ini Saya biasanya Kasih audio player Amarok saya Buat ngetel MP3 disini Kemudian desktop empatnya Ya Yang lain-lain Kalau mungkin Gak perlu Ya gak saya isi Nah Terus saya bisa berpindah-pindah desktop Dengan gampang Nah Oke Sekarang kita Kembali Ini Oke Ya Setelah yang pandangnya selesai Saya coret dulu ya Oke Sekarang Pada dasarnya Anda sudah mendapatkan Workspaces Di KDE Ketika Anda pertama kali Menginstall KDE Atau menginstall Distro Yang sudah memakai KDE Ya Tampilan KDE ini Secara default Sudah Memberikan Anda Workspaces Jumlahnya dua Biasanya defaultnya dua Tapi Anda bisa tambahkan Nah Dimana mengaturnya Ya Kalau misalkan Anda pengen Seperti saya ya Win T Tombol Win T Bisa Menayangkan Overview-nya seperti ini Ya Nah Gimana caranya ya Buka ini System settings Kita buka di menu Kita cari system settings KDE system settings Kita buka Di bagian desktop effects Kita Lihat disini Nah Cari disini Ya Kita Lihat Ya Kita cari disini Kita cari disini Efek di window management Di bagian desktop grid Nah Desktop grid itu yang tadi Yang kita Win T tadi Ini desktop grid Nah Kita bisa ganti Disini kita Pake apa Default nya Control F8 Tapi kalau ini sulit Ya ganti aja Meta T Meta itu Maksudnya Tombol win Ya Di sebelah Kontrol Anda Tombol yang berlogo windows Nah itu meta KDE menyebutnya Meta Meta T berarti Win T Ya Anda terserah Mau ganti apa Terserah Asalkan Sekarang Anda tahu Posisinya dimana Oke Saya anggap Anda mengerti Di ini sekarang Saya hapus Saya coret Ya Oke Sekarang gimana Menambahkan desktop Saya tutup ya Oke Misalkan ini 4 Saya tambah lagi Add virtual desktop Ya Jadi 5 1 2 3 4 5 Ya Desktop kelima masih kosong Oke Sekarang win T Oke 1 2 3 4 5 Oke Ada 5 desktop sekarang Kita bisa telah Kita tambahkan 1 Dengan Tombol ketika Overview dijalankan Ya Desktop grid ini Win T ini Win T jalan Kita bisa tambahkan Dengan ini Tombol ini Ya Desktop 5 Dan ada lagi Desktop 6 Oke Oke Bicara seperti itu ya Oke sekarang Anda paham Menambahkan Sekarang bagaimana Mengurangi Ya Klik kanan Di sini Di pager ini Remove last Virtual desktop Artinya Hapus Virtual desktop Yang terakhir Oke Mungkin Anda bingung Workspace KDE workspace Itu Sama dengan KDE virtual desktop KDE menyebut Virtual desktop Itu workspace KDE yang menyebut Konsep workspace Itu disini Sebagai virtual desktop Jadinya Dua istilah yang berbeda Tapi hasilnya sama aja Remove Kita klik Remove last Oke Kita kembali ke 4 Jadi Anda bisa menambahkan Anda bisa mengurangkan Oke Saya anggap Anda sudah paham Saya coret Oke Bagaimana menggunakannya Ya sama seperti tadi Kita kembali ke Workspace pertama Kita overview ya Desktop grid Win T Oke Ini jendela ini di klik Dipindahkan ke sini Ini jendela ini di klik Dipindahkan ke sini Lepas Klik Seret Lepas Sekarang kita mau pindahkan Ini ke sini Ini ke sini Oke Ini ke sini Win T Kembali ke desktop 1 Nah Gimana kita pindah desktop Ctrl Alt Tombol kanan Oh maaf maaf Ctrl Ya Mohon maaf Ada sedikit kesalahan Karena memang keyboard saya Lalu rusak ya Ctrl Alt Arah bawah Kita melihat petanya disini Ini satu Kita ada di desktop 1 Kita bisanya Kalau enggak Lari ke kanan Turun Ya jadi Ctrl Alt Turun Ya Ctrl Alt Naik Ctrl Alt Kanan Ya Ctrl Alt Kiri Nah ini Ya Seperti itulah Konsepnya Anda bisa mengubahnya Shortcutnya itu juga Di KDE Sistem setting yang tadi Disini Sistem settingnya tadi Oke Ya Sekarang Win T lagi Oke Ya Ini saya hapus ya Saya anggap Anda sudah paham Sekarang Kita Memanfaatkan fitur yang Sangat berguna di KDE Yaitu Kita bisa mengirim suatu jendela Apapun itu Ke tempat lain Ke desktop yang lain Kita sekarang ada dimana Kita sekarang ada di desktop 1 Oke Saya ingin konsole ini Win T ya Konsole ini Pindah ke desktop 2 Tanpa saya Tanpa perlu saya Win T Gimana Klik kanan di jendelanya Move to desktop Pilih desktopnya Misalkan desktop 2 Oke Klik sudah Kita periksa Benarkah sudah Sudah dia berpindah Win T Sudah Dia berpindah ke sini Oke Sekarang ini Simple screen recorder Klik kanan Di jendelanya Move to desktop Misalkan desktop 4 Oke Hilang Disini juga hilang Di taskbarnya juga hilang Nah Itu yang membedakan KDE dengan Yang lain secara default Sudah seperti itu Win T Ya Loh Dia sudah pindah ke sini Simple screen recordernya Tadi Konsolenya juga pindah ke sini Oke Kita kembalikan ya Ini Libra face with writer ini Kita pindahkan ke desktop 1 Oke Win T Kita coba hal yang ajaib Klik kanan Move to desktop All desktop Win T Lihat Satu jendela Dikopi ke semua desktop Semua desktop yang ada Punya Libra face Ini akan sangat memudahkan nanti Kalau kita perlu Menjalankan salah satu jendela Apapun itu Yang kita perlukan ketika kita Selalu berpindah-pindah Kita sering berpindah-pindah Nanti kalau Anda sudah lancar Berpindah-pindah seperti ini Karena mungkin Anda sekarang Baru berpindah dari Windows Ke Linux Anda mungkin belum terbiasa Tapi nanti setelah Anda terbiasa Anda akan sangat-sangat Dimudahkan dengan fitur Workspace ini Ya Oke Saya anggap Anda telah paham Untuk pengiriman ke desktop lain Hari ini Anda belajar Selayang pandang Konsep virtual desktop di Linux Ya Oke Selayang pandang ini Konsep virtual desktop ini Ya Kemudian Dimana Anda harus Mengaturnya Menyalakannya Atau mengganti shortcutnya Kemudian Bagaimana menambahkan Bagaimana menghapus Sebuah virtual desktop Sebuah workspace Ya Kemudian Bagaimana cara menggunakannya Untuk kerja Ya Bagaimana cara Memindahkan jendela Memasukkan kembali jendela Ke desktop yang lain Mengembalikan ke jendela Apa Mengembalikan ke desktop yang lama Oke Kemudian Yang terakhir Di dalam Sebuah jendela Kan ada bingkainya Ini Jendela ini Ini Diatur oleh window manager Anda bisa Pindahkan sebuah jendela Dengan gampang Dengan klik kanan Di Title bar nya Oke Dan Anda bisa Meng-clone Di copy Jendela satu Jendelanya satu Programnya satu yang jalan Tapi Jendelanya Bisa ada di semua tempat Oke Itu keistimewaan Menggunakan desktop di linux Terutama KDE Oke Saya harap Video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Insyaallah Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!